Udah tau kakak-kak, pasir datang dari dua truk ke rumah dia, ngapa? Merenovasi teras lagi, hah? Baru kemalian rapur? Nah itu yang dibahas ya duduk tuh, bu. Apa, gak sakit? Kepala dibuatnya, bu. Suaminya berapa gajinya? Aku dengar-dengar, gak lah besar, du. Gaji orang dibahasnya, bu. Sampai pas pulang, tarawih, suami, bang, abang, jangan tidur malam nih dulu, bang, biar aku bikin kopi. Kita bahas harta siapa nih, bang, dari mana dia dapat lebih? Pasir dua truk udah berapa, kata bang, ngabis daerah sebelakang tuh kemarin udah berapa, tuh. Pinjaman online dia, ah itulah mati lah dia, tuh, bang. Wah ya, itu dibahas ya, pak, menjelang sahur, bu. Tanggung kita tidur nih, bang, habis subuhnya lagi, ah. Itikap dia berdua, pak, itikap salah. Begunjing itikap, ya, bu. Orang mengejar sepuluh malam terakhir, itikap, pak. Dia berdua, bu, sama suaminya. Itulah sakit hati itu, pak, kan. Di Amerika, bapak ibu, umur orang yang panjang itu adalah imigran Itali, pak. Imigran Itali di Amerika, tuh, rata-rata umurnya panjang-panjang. Salah satunya mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu silaturahim. Padahal gaya hidup mereka buruk, pak, meminum alkohol, tetapi mereka panjang-panjang umurnya. Itu yang dikatakan Rasulullah, orang bersilaturahmi itu panjang umur murah rezeki. Nah, sementara itu sebetulnya adalah ajaran Islam, pak. Nah, orang Islam ini itulah pendendam, memasuk hati. Pak, ya, bu, memaafkan kesalahan orang itu, itu yang menyebabkan pendek-pendek umur orang Islam ini, bu. Dia sholat dan rajin. Ini kan salah orang bertakwa itu kan, bu, yang pertama dulu banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Interpeksi diri dia. Kemudian, dia rajin bersedekah. Yang ketiga itu, walkaziminal ghoizor walafina'aninnas. Kendalikan marah, maafkan kesalahan orang. Nah, sementara orang kita ini itu yang paling berat, bu. Siapa yang naik jadi pemimpin, yang lama dibuangnya semuanya. Dendam, pak. Nanti naik lagi yang baru, buang lagi yang lama. Jadi, ini yang menyebabkan banyak serangan jantung, memperpendek umur. Tengok pereman ngumpul, bu. Sehat-sehat badannya, bu. Walaupun udah tua-tua, pak, ya. Karena dia ngumpul tiap hari, pak. Orang-orang di kampung-kampung kan ada warung, tempat mereka ngumpul. Ini terlepas dari benar atau tidaknya kumpul-kumpul mereka itu, ya, pak, ya. Tapi ternyata terbukti apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, bu. Bahwa orang yang sering bersatu rahmi, panjang umur murah rezeki. Kalau kita suka duduk sendiri-sendiri, nah, ini kadang kebanyakan, pak, orang kalau udah taat ibadah itu suka menyendiri dia, pak. Kalau suka menyendiri, itu jin yang masuk nanti, pak. Kalau sempat ustaz-ustaz kerasukan jin, payah murukiahnya, pak. Karena jin yang masuk, pandai lah ngaji, pak. Itu payahnya, itu. Itu bukan tak pernah ada, bu. Dia suka saya sendiri, ngaji sendiri, jemaah ramai, habis pagi duduk sendiri. Nggak mau gabung-gabung, pak. Nah, kerasukan, bu. Payah orang murukiahnya. Jadi, bacak kursi, pandai lah, jin itu bacak kursi. Dibetulkannya orang itu membacanya. Jadi, inilah dasarnya, bu. Bahwa amalan-amalan yang disampaikan Allah melalui lisan Rasulullah itu ringan atau berat, suka atau tidak suka, amalkan saja, pak. Pak, pasti baik bagi kita. Kita ini kan sering adik-beradik berkelahi. Kita rajin sholat ini, pak. Sedekah rajin. Tapi adik-beradik rusak, sama masyarakat rusak. Kadang pendapat nggak diterima, pindah masjid dia, pak. Nah, nggak apa-apa, pak. Pindah masjid, pak. Nggak terima pendapat saya. Kan nampak keras hati nama itu, pak. Itu karena tidak terjadi di sini, makanya saya sampaikan. Kalau terjadi itu seganlah saya sampaikannya, pak. Karena itu nggak ada, makanya berani saya ngomong. Contoh nih, bu, ya. Ini riwayat dari Imam Abu Lais. Waktu itu kami sedang duduk bersama Rasulullah di Padang Arafah. Rasulullah berkata, Jangan ada yang duduk bersamaku orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tidak boleh Rasulullah duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba dari belakang Rasulullah berdiri, pak. Seseorang langsung dia keluar. Berlari-lari dia keluar, tuh. Tidak lama setelah itu balik, dia balik. Duduk dia balik sama Rasulullah, pak. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau keluar? Orang nggak ada keluar. Kau sendiri keluar. Ketika kau melarang orang yang memutuskan silaturahim duduk bersamamu, ya Rasulullah. Aku sedang ada masalah sama bibiku. Aku pergi ke rumahnya, aku katakan. Rasulullah melarang orang yang memutuskan silaturahim duduk bersamanya. Jadi aku datang ke sini ingin minta maaf. Bibi aku pun terkejut, ya Rasulullah. Langsung dia memohon ampun kepada Allah untuknya dan untuk diriku. Jadi kami sudah berdamai, makanya aku kembali lagi ke sini untuk duduk. Memangnya kenapa, ya Rasulullah? Karena rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum yang ada terputus hubungan silaturahim di antara mereka. Nah, itu. Kadang itu takut kita, pak. Duduk juga di masjid. Rupanya ada di antara kita nih yang udah lama, nggak bertugur sapa, pak. Nah, itu nggak turun rahmat Allah jadinya, pak. Awak udah capek-capek ibadah 10 hari terakhir Ramadan gara-gara dia sendiri terbawa kita jadinya. Nggak terima Allah karena dia memutuskan hubungan silaturahim. Dilarang oleh Rasulullah duduk bersama Rasulullah. Rahmat Allah tidak akan turun. Kalau ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi, baik-baiklah kita balik, pak. Ada saudara kandung yang kita berselisih. Baiklah balik. Karena sehebat apapun ibadah bapak ibu, seamanah apapun kita terputus hubungan silaturahim, maka amal itu tidak akan naik ke langit. Ini ajarannya berat nih, pak. Kalau bersedekah, nggak berat kita, bu. Kalau kita bertobat kepada Allah, nggak berat. Mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi memaafkan kesalahan orang, pak. Itu beratnya minta ampun. Sedangkan ustaz sama ustaz, banyak tak berteguran. Nah, itu ustaz, pak. Apalagi, jangan, pak. Sakit hatinya, banyak. Jadwal ustaz itu, dia yang sakit hati, pak. Banyak betul dia diundang orang. Awak yang payah, dia. Itikaf, nama dia juga baru di masjid itu. Wirit ini, subuh dia juga. Sampai nggak bersafah, pak. Itu ustaz sama ustaz itu, pak. Kata bapak ibu, ustaz somat viral itu semua ustaz suka. Hmm, tak, pak. Itu kadang jahatnya hati manusia ini. Kata bapak ibu, iblis itu takut sama ustaz. Mana takut, pak. Ustaz, dia tinggilah kedudukan iblis yang merayu itu, pak. Jadi, makin tinggi iman kita, iblisnya beda-beda juga pangkatnya itu, pak. Jadi, jangan dikira sama saja iblis itu semua. Dia ada prajuritnya. Salah satu contoh, bu. Ada prajurit khusus iblis itu dilatih selama 40 tahun, pak. Jadi, setiap pendidikannya itu 40 tahun. Namanya kok-kok. Jadi, kata bapak, kita saja yang ada pelatihan-pelatihan itu. Iblis adalah pelatihannya, bu. Pengemis itu saja ada pelatihannya, bu. Cara memelas, itu ada itu, pak. Cara memelas yang baik, membuat orang hibah. Itu ada, pak. Mereka itu ada mentor, ya, pak. Cara meminta, cara memancing simpati orang. Dengan diam saja, bisa dapat duit. Duduk saja gini di jalan itu. Ada cara duduknya, bu. Tidak usah minta, duduk saja. Tentu ada jalan Ponegoro itu, pak. Berhasil semua, pak. Dia saling sharing nampaknya, pak. Muka itu mungkin agak kurang memelas, tuh. Dia harus gini, muka. Ada mentor, ya, pak. Bapak, Ibu, tahu enggak? Pakai mobil orang, tuh, pak. Bukan orang susah, tuh, pak. Cuma, dia dilatih wajah, mimik wajah, cara berpakaian, cara duduk. Dia karungnya itu-itu saja, tuh, pak. Tapi, berhasil dia, pak. Dapat juga, ya, bu. Banyak 30 hari ini, bukanya enak-enak, pak. Perbukaannya. Kenapa lebih-lebih, bu, dikasih orang. Pak, dikejar sama Satpol PP. Oh, pak, pakai mobil, pak. Ada tempat mobilnya parkir ke MTSN, tuh, pak. Ada kamar sana, itu parkir. Pakai sopir, lho, pak. Banyak gak duit mereka kadang terjawak. Orang yang ngasih payah hidup, ya, pak. Yang dikasih pakai mobil, pak. Cuma, mereka, tuh, dilatih. Jadi, ada mentor. Nah, kop-kop, itu tugasnya apa, bu? Misalnya, ada keluarga yang sakit. Kop-kop, itu, lah, bisikkan. Suruh hantar ke dukun itu. Itu dia, pak. Nanti, dia masuk lagi ke dukun itu. Jadi, dia, itulah yang membuat kita syirik, tuh, jadinya. Ketika kita sakit. Sakit gigi, dibisikkan. Datang ke bapak, tuh, ada yang dipakunya ke dinding. Nanti, sehat. Nah, datanglah. Itu, kan, dia, pak. Nanti, dukun, tuh, dipaku ke dinding. Masih terasa, bu. Eh, hilang. Nah, itu sugesti, tuh. Pergi, dia, naik balik penyakit, tuh, dibuat, ya, pak. Nah, itu, itu, mereka punya pasukan khususnya. Jadi, ustadz betul kena juga sama iblis, bu. Dan ada takutnya, itu. Ada orang yang sering dipercaya orang untuk menyimpan uang. Orang soleh, taat ibadah, pak. Seorang laki-laki, dia mau pergi berhaji, dititipkannya lah uang kepada orang yang soleh ini. Dan uang itu tidak sedikit, bu. 10 ribu dinar, pak. 10 ribu dinar dalam bentuk kertas itu 54 ribu lah satu dinarnya. Kalau bukan emas, ya, pak. Kalau emas, satu dinar 3 juta 578 ribu. 10 ribu berarti sekitar 5,4. Nah, lumayan banyak, nih, pak. 54 juta atau 540 juta lah. Dia berangkat haji. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Dia pulang dari haji, mengambil duit. Rupanya orang soleh tempat dia menitip duit ini. Meninggal, pak. Dan saking amanahnya orang yang soleh meninggal ini, bu. Istrinya saja tak tahu di mana dia menyimpan uang itu. Gelisah lah yang punya duit ini, bu. Kemana lah, mau diikhlaskan tak mungkin. Dia banyak. Dicarinya orang soleh di Mekah, bu. Ditanyanya lah. Aku menitipkan uang 10 ribu dinar sama laki-laki soleh yang sangat terpercaya. Cuman dia sudah meninggal dan ahli warisnya tidak ada yang tahu di mana dia menyimpan duit itu. Ada tidak amalan supaya aku bisa menemukan duit itu lagi. Kata ulama ini, ini ijtihad saya pribadi. Air zam-zam itu, kalau kita minum sesuai dengan niat kita, akan dikabulkan oleh Allah. Ini coba kau nanti sepertiga malam habis tahajud, pergi kau ke sumur zam-zam. Coba kau niatkan memanggil nama kawan kau itu. Mana tahu, dia kan orang soleh, niatkan keluar dari sumur itu nanti suara dia untuk menjawab. Tapi ini ijtihad saya pribadi, kata ulama. Cobanya lah, pak. Habis tahajud, pergi dia ke sumur zam-zam. Dipanggilnya nama kawannya itu, bu. Tidak ada sahutan dari dalam. Eh iyalah, kan ijtihad ulama pribadi, pak kan. Datang dia balik besoknya, bu. Tidak ada keluar suara orang lu, syih. Langsung syih di mengatakan, Kenapa kau aku suruh ke sumur zam-zam? Karena, Ruh orang-orang kafir, Itu berkumpulnya di sumur barohut, Di aman. Jadi menurut aku, Ruh orang-orang baik itu ada di sumur zam-zam. Kalau memang tidak keluar di sumur zam-zam, Coba kau ke sumur barohut. Sumur barohut itu sampai sekarang ada, pak. Kalau kita searching di google, Sumur barohut. Di situ, Ruh orang-orang jahat, Dikumpulkan. Karena duit itu banyak, Berangkat dia ke Yaman, pak. Belum, Tidak bisa ikhlas, pak. Banyak masalahnya. Di sepertiga malam, Habis tahajud, Sekali panggil saja, Keluar nama kawannya dari sana. Itu suaranya, pak. Tapi tetap tidak ditanyai, Kenapa kau berada di sini duit? Langsung ditanyai dulu, pak. Masalah banyak, pak. Di mana duit aku, Kau simpan, pak. Dia memang duit ini besar pengaruhnya, pak. Ada yang tidak pernah tua di diri seorang manusia. Panjang angan-angan dan cinta terhadap dunia. Itu tidak pernah tua, pak. Bahwa bapak mau sekarat, Bu, dipanggilnya mama. Ya, pak. Ini mama, pak. Anak saya yang pertama. Ya, pak. Yang kedua. Ya, pak. Yang ketiga. Ini, pak. Saya, pak. Yang keempat, nih. Di sini kalian semua siapa yang buka toko? Ah, toko. Baru ingat, pak. Dalam keadaan sakratul maut, pak. Toko yang diingat. Baru setelah ditunjukkannya, Bu, Uang itu aku tanam di belakang rumah aku. Kedalaman sekian. Kau pergilah ke sana. Tapi kenapa suara kau bisa keluar dari sumur ini? Tolong sampaikan kepada saudari perempuanku. Aku ingin minta maaf. Sudah lama kami tidak bertegur sapa. Ah, rupanya putus, Ratu Rami dan adiknya, pak. Tolong kau pergi ke rumahnya. Sampaikan keadaanku di sini. Mohonkan maaf kepadanya. Ah, habis itu berangkat dia, Bu. Pulang dia balik. Dicarinya ahli warisnya. Kata, Bapak, kalian di sini nih, pun ya. Setelah dapat, dia ditanya. Ada adik perempuan, Bapak, kalian. Ada di sana, didatanginnya lah, Bu. Disampaikannya lah apa yang dia saksikan. Apa yang dia dengarkan. Akhirnya adik perempuan yang mengatakan, Aku minta ampunkan kepada Allah dosa-dosa abang aku. Dan aku pun minta ampun kepada Allah. Karena kerasnya hatiku selama ini. Itulah bahayanya, Pak. Kalau kita tidak bisa memaafkan. Kita pendendam. Soleh betul, kita banyak amal ibadah. Kita susah. Dan dalam kehidupan nyata yang tidak belum lama lagi di Pekan Baru ini, Bu. Ada, Ibu-Ibu, Kesolehahannya itu, Pak. Sudah teruji, Pak. Solat berjamaah ke masjid. Karena sudah tua-tua, Ibu, ya. Solat berjamaah ke masjid. Cuma dia pernah putus surat urahmi sama suaminya, Bu. Suaminya dulu mencari. Sudah itu sudah mulai-mulai tua. Banyak sakit-sakit. Nak mencari lagi. Benci dia sama suaminya, Pak. Suruh tinggal rumah anaknya. Jadi, Bapak, kalau sudah tua-tua ini, Siap-siap, ya, Pak. Kalau tidak menghasilkan lagi, rasa, ya. Jangan banyak-banyak ulah, Pak. Jangan banyak-banyak ulah. Kenapa, Bu? Jangan dengan kita lagi. Istri-istri Nabi saja ada yang berkhianat. Isteri Nabi Nuh, tidak tahan miskin. Dikhianatinya suaminya. Isteri Nabi Lut, tidak tahan miskin. Dikhianatinya suaminya. Siapa betul, Ibu, dibanding dengan istri Nabi itu, itu gitu, Bu, ya. Jadi, kalau sudah ada pensiun ini, Pak, pokok jangan, Bu, bu, ulah, Pak. Baik-baikkan saja lati, Bu, itu. Apa ya, nanti. Kalau sudah ada nak menghasilkan ini, yang mengek-mengek, betul, Pak. Kok agak tepahit, kopi diamailah, Pak. Pak, tambahlah sendiri. Bisa ambil nasi, ambillah sendiri. Tidak usah tunggu-tunggu suruh. Kena nanti, Pak. Udah tua-tua ini, kalau kena marah itu, Pak, menggigil tangan dibuatnya. Dari ketawa Bapak itu, terasa saya itu, Pak. Aku betul yang disebut Ustaz diri. Aku betul. Istri aku macam itulah, tuh. Ibu yang ketawa juga. Saya yakin Ibu, nih. Yakin saya, nih. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya, apa namanya ini, Ibu ini, dia udah rajin sholat, Pak. Tapi dia memang pernah mengusir suaminya. Pencarian udah kurang, Bu, ah, tinggal rumah anak. Tidak ditugur siapa sampai suaminya meninggal pun tidak boleh di rumah dia, Pak. Akhirnya di rumah anaknya, di selenggarakan. Ibu tahu hukuman dari Allah, apa, dipanjangkan Allah umur Ibu, Pak. Jadi, panjang umur itu, jangan dikira itu dari Allah semua. Kadang-kadang Allah marah, Pak. Dibuat Allah kesusahan, Bu. Sampai masa tua, tidak bisa jalan lagi, tapi tidak mau mati, Pak. Habis itu apa, Bu? Oh, apa namanya, nih? Oh. Pokoknya sering kencing di jalan. Pokoknya dibikin Allah hancur masa tuanya, Bu. Kadang, asal dia mulai turun-turun ke bawah, dari dorong ke kursi roda, banyak ibu-ibu yang menghindar karena bauknya bauk kencing, gitu, Pak. Padahal lutaan ibadah, Sampai akhirnya dibafatkan Allah. Sampai jadi pelajaran bagi orang, itulah akibat. Sama suami sendiri jahat. Diputusnya hubungan salatul rahmi sama suami, ya. Jadi, dia disakitkan Allah sampai tua, itu, Bapak, Ibu, itu mungkin karena Allah sayang juga, Pak, untuk menghapus dosa-dosanya. Karena kan sakit itu penghapus dosa, Bu. Banyak kadang terlihat di masyarakat ini. Ada lagi ibu-ibu, Bu, ya. Datang paling pertama ke masjid. Pulang paling terakhir, saking taatnya berzikir, Pak. Tapi jahat, Bu. Suka ngadu domba orang di masjid. Orang ngomong-ngadu domba, ini kan manis-manis. Aku bukan memburuk-burukkan orang ini, ya. Kalau tahulah kau apa yang dikatakan dia tentang kau itu. Eh, tak enak makan kau. Ibu malas cerita saja. Kan itulah gayanya, Pak. Itulah kelakonnya di masjid, Bu. Sedangkan Ustaz saja dia adu dombanya, Bu. Hampir kena tinju Ustaz malam itu lagi, Pak. Kan ada di antara kita ini yang kulitnya keling, Pak. Hitam betul. Jadi Ustaz ini menyampaikan, Bapak, Ibu, jangan kita berlidah keling. Maksud Ustaz itu kata kiasan, Pak. Jangan suka berdusta, jangan suka berbohong. Ibu tahu pertanyaannya, Pak. Sebentar Ustaz, saya mau bertanya. Apa, Bu. Gimana betul lidah orang keling itu, Ustaz? Pakai orang, Pak. Ustaz ini kan anda nyambung. Dia langsung dibilang, pendusta. Itu ngamuk orang keling tadi, Bu. Hampirnya tinju orang itu, Pak, Ustaz itu. Itu kelakuan dia di masjid, Bu. Tapi paling taat, Bu. Paling rajin ke masjid. Ibu tahu di masa tuanya itu apa? Apa kata Ibu-Ibu? Perutnya sekeras batu, Pak. Waktu memandikan itu. Bolak-balik rumah sakit. Bolak-balik rumah sakit. Jadi, ini kalau kita jahat itu rupanya, Pak, dinampakkan kadang oleh Allah. Jadi, ke orang-orang yang tidak mau bersilaturahim itu, Bu, penyakit mulai banyak menyerang dia. Penyakit itu mulai banyak. Apa sebab? Secara ilmiah, apa kata Prof. Dr. Masaru Emoto? Orang yang pendendam, orang yang penyakit hati, maka hormon yang dominan di kepalanya ada dua. Hormon kortisol dan adrenalin. Dua hormon inilah pemicu sakit struk, jantung, darah tinggi. Jadi, suka dendam-dendam itu, Bu. Aku nak mau tahu aku tidak berbaik, tidak baiklah, Bu. Memang tidak perlu, aku dia itu. Ah, itu itu hormon kortisol dan adrenalin banyak, Bu. Masih berkelahi juga, Ibu, sama orang itu, Bu. Sampai mati, saya tidak akan ada memaafkan dia. Saya akan mau masuk puasa saja kemarin bersalam itu. Bersalam itu pun aku kalau nak masuk puasa, tidak akan mau. Aku kurin, ah, itulah sambil ngomong, Bu, Pak. Kadang bersalam itu menghindar-hindar, Bu. Ah, itulah kita, Pak. Hebatnya iblis, Bu. Dikasihnya kita, sholatlah kalian rajin-rajin. Yang penting hati kalian aku buat bermusuhan. Dibuatnya iri hati, hasat dengki orang dibuatnya. Kadang ibu-ibu ini itulah, Bu. Apa kadang tidak iri orang dibuatnya. Saya itu heran sama suami saya, Bu. Kenapa? Tiap sebentar ngirim duit. Macam mana saya cara menghabiskannya. Sementara ibu yang mendengar ini hidup susah, Bu. Itu sakit hati yang dengar, Pak. Tadi pagi dia dikirimnya rat, duit 5 juta. Disuruhnya ngabiskan. Kan bingung saya. Yang miskin ini mendengar. Itu dia buat sakit hati. Makan tidak usah cerita meningi-ningi ke orang, Pak. Rendah-rendah saja, Bu. Kadang orang sudah berharap dengar cerita kita itu, Pak. Eh, banyak duit ibu ini. Asal itu suka cerita-cerita anak. Saya itu menantu saya yang pertama kuliahnya di Virginia Commonwealth University di Amerika Serikat. Menantu saya yang kedua, tamatan Perth, Australia. Menantu saya yang ketiga. Menantu ibu apa? Tidak ada dagang-dagang saja di pasar. Eh, rendah ya. Apa tidak sakit hati orang dengar, Pak. Saya pernah sudah kena rendahkan sama orang macam itu, Bu. Menantu saya yang keempat, Ustaz. Ustaz lah dia berapalah penghasilan Ustaz. Itu diam saya, Pak. Ini saya yang kena. Tidak sadar ibu itu, Pak. Saya diam saja, Bu. Jadi kita itu jangan duduk meninggi-ninggi. Jadi jangan pula membuat orang iri hati sama kita, Pak. Karena kalau kita sudah iri hati, Bu. Itulah dosa iblis yang pertama, Pak. Karena iri kepada Adam. Dengki kepada Adam. Jadi sesoleh apapun kita, tidak akan ada lagi. Kalau sudah dendam, hormon kortisol dan adrenalin lebih dominan. Itulah membuat orang banyak kena strok, jantung, darah tinggi, Pak. Terlepas ini karena usia, ya, Bu. Karena usia, karena faktor makanan, terserah lah. Tapi hormon ini pemicu, Pak. Jadi kalau kita lihat, Bu. Orang gila, tengoklah. Damai hidupnya, Pak. Santai saja, Bu. Dia tidak ada bermusuhan sama orang, Pak. Dimaki dia, gila kau ini. Senyum dia, Bu. Ah, cobalah. Gimana dia mau sakit, Pak? Orang gila mana ada yang sakit, Bu. Makan sembarangan, tidak pernah mandi. Tapi badan sehat, Pak. Panjang umurnya, Pak. Dia tidak sibuk dengan urusan orang. Ibu, cobalah gajak dia bergunjing. Diam saja, Bu. Tidak peduli dia, Pak. Orang gila itu sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kadang itu fakta yang harus kita amalkan, Bu. Jangan suka ingin tahu urusan orang. Sehat kita macam orang gila, Pak. Tidak ada virus yang masuk satu pun. Kita pemikir, Bu. Diburukkan orang, tidak tidur kita malam. Orang gila saja, buruk-burukkan dia. Udah lagi lah, busuk, nak mandi kau. Senyum dia sama ibu, Pak. Tidak ada peduli dia, Pak. Jadi kalau bisa, kita orang normal, digitukan orang, Pak. Enak hati kita. Jamin sehat, Pak. Tidak ada sakit-sakit hati semua orang. Tapi apabila kita suka pemaaf, Pak. Tidak masuk hati kita, Pak. Dimaki orang, kadang kita menung. Betul juga mungkin kata dia ini. Itu, Bu, ya. Langsung, Bu, tukar hormon di kepala kita itu. Jadi dua hormon. Namanya serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya seratus kali lipat morfin, Pak. Jadi kalau kita dimaki orang bisa santai itu, Pak. Itu tuh yang paling dahsyat, Pak. Seratus kali lipat morfin, loh, Bu. Orang butuh morfin untuk pendendang. Ini cukup saja tidak pendendang, Pak. Saya misalnya, Bu. Yang paling tajam mulut ke saya ini kan pasti kakak-kakak saya. Itu kan biasa, Pak. Kita adik-beradik. Kau tuh bodoh. Iya, ya, Kak. Kenapa bodoh aku, ya, Kak? Ah, mati setannya langsung, Pak. Payah ngomong sama kau ini. Dah, selesai. Dia nggak usah masuk-masuk hati. Kita adik-beradik kan biasa itu, Pak. Kalau kakak saya ngomong kan biasa saja sama adik dia. Apalah dia hormat pula, Pak. Sedangkan ada ulama, Bu. Sedang ceramah, datang maknya ke masjid. Kau masukkan ayam dulu. Tidak mencakapnya kau lari pulang, Pak. Masukkan ayam. Sebentar dulu, Ibu. Saya masukkan ayam dulu. Dia ngajar dekat masjid-masjid dekat rumahnya. Nggak ada bagi maknya, dia kan tetap anak-anak, Pak. Apa pula masuk-masuk hati. Jadi, biasa saja sebetulnya, Bu. Akhirnya, kita nggak bisa dimaki orang. Harga diri terlalu tinggi, Bu. Nah, sakit hati. Tapi kalau kita gitu, bukan dimaki orang. Saya selalu ingat kata-kata cucu Rasulullah, Zainal Abidin. Ketika dia dimaki-maki orang. Orang yang dalam masjid mau mukul orang yang mau maki itu, Pak. Kata dia, jangan. Hinaan dia terhadap saya itu, sedikit dia baru tahu buruk saya. Keburukan saya yang lebih banyak, banyak yang dia tidak ketahui. Nah, cobalah Bapak Ibu renungkan. Siapapun yang menjelekkan Bapak Ibu, sedikit dia baru tahu buruk. Asli kita yang dia nggak tahu, lebih parah lagi nggak tahu. Nah, cuman kita kan sok bersih gitu ya, Pak. Nggak bisa dihina orang, nggak bisa dimaki orang. Nah, itu-tulah, Bu. Jadi, kalau misalnya mau hormon serotonin dan endorfin di kepala kita ini banyak, udahlah, berbaik-baik aja lah kita sama orang, Bu. Nggak usah sakit-sakit hati. Keles-keles sedikit, macam kusut-kusut bulu ayam lah, Pak. Sudah kusut beres, balik. Itulah kusut-kusut bulu ayam kata orang, Bu. Karena itu akan menguntungkan diri kita sendiri, Pak. Apabila kita menjadi orang yang pemaaf. Sehat badan, pikiran tenang, dimaki orang jadi renungan bagi kita. Ya, betul kata dia, aku harus berubah. Nah, itu ya, Bu, ya, pemicu kesehatan. Nah, kalau misalnya kita ini, Pak, tidak pendendam, kita pemaaf, tidur kita pasti enak. Itu udah jelas, Pak. Kalau orang tidak pendendam, Bu, dia tidur, tenang, Pak. Baru terlepak, baru tidur, ya, Bu. Kadang sakit hati kita dibuatnya. Diajak ngomong, hilang langsung, Pak. Tahu hilang, itu paling nikmat, loh, Pak. Hidup orang macam itu, dia tidak ada masalah, Bu. Jadi, kalau kita tidur bisa seperti itu, keluar langsung tiga hormon. Melatonin, cetakolamin, agrinin, paropisin. Jadi, rupanya, makanya di Amerika itu, Bu, orang sudah memaki-maki, tidak ada yang pendendam satu pun, Pak. Coba, Bu, bayangkan. Kita belajar kadang dari orang itu yang terlihat hidupnya bebas, Pak. Mereka sampai di rumah sakit itu, Bu, ya, orang-orang sakit parah, dimasukkan nanti ke ruangan smiling room namanya. Kamar senyum-senyum, Pak. Itu orang-orang sakit parah, bisa sembuh, Pak. Banyak ketawa, senyum. Senyum kan sedekah dalam Islam, Pak. Jadi, asal nyaman jiwa ini, sehat badan kita. Kalau sudah tiga hormon yang keluar, Bu. Ketika kita bangun, walaupun tidur kita dua jam, tiga jam, keluar HGH namanya. Human growth hormone. Hormon awet muda. Karena, Bu, biaya skincare mahal, Bu. Perawatan mahal. Apa kata dokter kulit, Pak? Sehebat apapun pengobatan kami, kalau perempuan busuk hati yang merobat, percuma, kulitnya tidak akan pernah bagus. Karena orang iri hati itu yang pertama kali kena adalah kulit, Pak. Makanya saya heran. Nengok kulit Bapak Ibu ini kok muda-muda semuanya. Itu heran saya itu, Pak. Cerah-cerah, ceria-ceria. Nampak, Pak. Bapak Ibu itu orang tidak pendendam. Padahal sakit hati Bapak Ibu dengan ceramah saya ini sebetulnya. Tapi karena tidak pendendam itu, Pak. Jadi, terang nampak di wajah itu, Pak. Hadis yang masyur yang sering kita dengar, Pak. Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Lewat sahabat yang tidak terkenal di kalangan para sahabat. Habis beruduk menggendong sendal. Apa kata Rasulullah? Telah lewat ahli syurga. Heran Abdullah bin Jabir. Sebanyak ini yang hebat-hebat sahabat. Ini tidak dikenal. Kata Rasulullah dia ahli syurga. Pertama, biasa saja bagi Abdullah bin Jabir. Hari kedua. Sedang duduk, Pak. Di waktu yang sama. Mau-mau solat asar. Dia lewat lagi menggendong sendal. Lebih beruduk. Ahli syurga. Toh, penasaran Abdullah bin Jabir. Berarti hebat nih. Walaupun tidak terkenal. Sampai hari ini, Pak. Tidak tahu orang nama dia, Pak. Nama sahabat yang disebut Rasulullah. Abdullah bin Jabir akhirnya. Karena sudah tiga kali sampai kebesokan harinya Rasulullah ngomong itu. Iri dia, Bu. Nah, ini iri yang baik. Yang sangat dianjurkan dalam Islam. Iri melihat orang lebih taat dari dia. Nah, itu yang harus iri, Bu. Kalau orang merenok-renok rumah itu tidak usah iri lagi. Ini kita, itu yang kita iri. Sudah tahu, Kakak-kak. Pasir datang dari dua truk ke rumah dia. Mengapa? Merenok pasir teras lagi. Hah? Baru kemalian rapur. Nah, itu yang dibahas. Yang duduk, Bu. Apa? Tidak sakit? Kepala dibuatnya, Pak. Suaminya berapa gajinya? Aku dengar-dengar. Tidaklah besar, Duka. Gaji orang dibahasnya, Bu. Sampai pas pulang tarawih. Suami, Bang, Abang, jangan tidur malam ini dulu, Bang. Biar aku bikin kopi. Kita bahas harta siapa ini, Bang. Dari mana dia dapat lebih? Pasir dua truk, ada berapa? Kata Bang. Ngabis daerah sebelakang itu kemarin ada berapa? Pinjaman online. Dia nak di. Ah, itulah mati lah. Wah, itu dibahasnya, Pak. Menjelang sahur, Bu. Tanggung kita tidur nih, Bang. Nggak bisa. Subuh aja lah lagi. Itikap dia berdua, Pak. Itikap salah. Begunjing itikap, ya, Bu. Orang mengejar sepuluh malam terakhir, itikap, Pak. Ah, dia berdua, Bu. Sama suaminya. Itulah sakit hati itu, Pak, kan. Ini irinya iri baik, Pak. Pasti amalannya hebat nih. Abdullah bin Jabir datang ke rumah orang itu, Bu. Diikutkannya pulang. Aku boleh nak numpang tidur di rumah kau tiga hari. Ada masalah lah aku di keluarga. Nah, pura-pura gitu dia, Pak. Yaudah, numpanglah di sini. Diperhatikannya lah, Bu. Apa amalan dia ini? Ternyata kecewa, Abdullah bin Jabir. Amalannya cuma sholat jamaah ke masjid. Pulang. Ngaji mungkin banyak nih. Enggaklah, Pak. Enggaklah banyak baca Quran. Zikir biasa aja. Ah, tahajud mungkin nih. Enggaklah tahajud, Pak. Kok bisa, dia kata Rasulullah ahli surga. Setelah hari ketiga berlalu, Pak, kata Abdullah bin Jabir. Sebetulnya aku tidak ada masalah sama keluarga aku. Aku tidur di tempat kau ini karena penasaran aku. Udah tiga kali kau lewat depan Rasulullah ketika kami duduk. Kata Rasulullah telah lewat ahli surga. Dan kau orang yang lewat tuh. Tapi setelah aku tengok amalan kau biasa aja. Tidak ada yang lebih. Kata orang ini, Kalau amalan aku seperti yang kau lihat aja. Cuman, Aku tuh tidak pernah menaruh iri hati, Hasad dengki kepada seorang Muslim pun. Wah, itu amalan dia, Pak. Dan sebelum aku tidur, Aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ampunilah seluruh orang yang menyakiti aku. Wah, itu, Pak. Kita, kadang kita yasinkan orang yang ngomong-ngomong kita. Tengoklah, aku bikin menanah mulutnya. Baca yasin tiga kali nanti. Nah, kita tuh susah, Pak. Terdengar orang yang menyakiti kita, Yang menyakiti kita, Sakit agak lain bahagia aja tuh, Pak. Matilah dia. Ada jelas aku udah rajin, Tahjud dah diburuk-burukkan ya. Aku sakit sekarang. Kita tuh anggap itu, Bu. Allah tuh sayang sama kita dengan menyakitkan dia. Mana lah ada doa, Melaknat orang yang dikabulkan oleh Allah, Pak. Itulah dari setan, Bu. Nah, rupanya apa amalannya, Bu? Tidak pernah menaruh iri hati, Hasad dengki kepada seorang Muslim pun. Dan sebelum tidur, dia berdoa kepada Allah. Ampuni seluruh orang yang menyakiti aku. Makanya para sahabat tuh, Bu, ya. Waktu Umar bin Khattab mau mencambuk tawanan, Pak. Diludahinya muka Umar, Bu. Langsung ditaruh Umar cambuk tuh, Pak. Pegi dia ke belakang, dicuci mukanya. Datang sahabat yang lain bertanya. Kok malah habis diludahinya kok, kok pergi ke Umar. Waktu dia meludahi aku tuh, emosi aku. Jadi aku takut kalau saat itu aku mencambuk dia. Aku mencambuknya bukan karena Allah. Karena dia meludahi muka aku. Makanya aku tenangkan dulu. Ya, itu yang mengendalikan marah tuh, Pak. Sampai aku tenang dan bisa menghukumnya karena Allah. Bukan karena dia meludahi aku. Kalau kita, Bu, mencambuk orang diludah, muka kita turun tiga kali, tujuh puluh kali kita cambuk. Dia kurang ajar kok, ya. Kulak kok ludah kan. Tambah, Bu. Menjadi-jadi, ya. Nah, itu yang penyakit, Pak. Itu yang susah kita tuh, Bu. Punyalah kita sifat yang sangat-sangat pemaaf ini. Walaupun kadang sakit sebetulnya. Tapi karena dampaknya besar bagi kita, bisa menyehatkan tubuh, Pak. Tidak mungkin Rasulullah bohong, Pak. Memperpanjang umur, memurahkan rezeki itu. Itulah maksudnya, Pak. Panjang umur dibuatnya. Baru-baru ini kejadian di Madinah, Pak. Bapak ini kaya. Diuji Allah dengan penyakit yang sangat berat. Namanya Rafat. Di Mekah sudah berobat. Jadi, dapatlah dia saran, gitu. Kalau untuk ilmu yang lebih mumpuni dalam masalah penyakit ini, Bapak, kami rujuk ke Cina aja. Karena Cina itu lebih mumpuni ilmu mereka daripada kami. Oh, yang tak masalah. Karena kan berobat itu kan tuntun sariah, Pak. Kita pergi berobat, datang kepada ahlinya. Itu berbetul, Bu. Ibu sakit, datang ke dokter. Itu kan udah benar, Pak. Jangan sakit, cerita ke kawan. Bertambah penyakit Ibu. Karena kawan Ibu bukan dokter. Mengeluh kita ke kawannya. Lain rasa dada sebelah kiri aku. Tak apa lah sakitnya. Penakan saya macam itu juga gejalanya itu, Bu. Dua hari sebelum dia meninggal lah waktu itu. Macam Ibu ini lah sakitnya itu. Itu menggigil, Ibu. Itu menambah penyakit itu, Pak. Gara-gara dapat informasi. Berangkatlah dia ke Cina. Karena dia bukan orang miskin. Jadi dia orang berada, berangkat dia ke Cina. Setelah dicek, kata dokter ini, Pak. Sudah sangat terlambat, Bapak sampai ke sini, Pak. Karena dia seorang Muslim, Bu. Jadi bagaimana menurut dokter? Dalam analisa saya, umur Bapak ini sudah tinggal hitungan hari. Alhamdulillah. Akhirnya saya tahu. Tidak apa-apa dok. Izinkan saja saya pulang ke negeri saya lagi. Tapi ini sudah lumayan parah, Pak. Tidak masalah. Saya akan nanti balik lagi. Yang penting kita usahakan saja dulu. Cuma izinkan saja saya pulang. Pulang dia ke Madinah. Itu apa yang dilakukan, Pak? Silaturahmi, Pak. Pergi ke seluruh keluarga dan familiya. Nah, itu yang dilakukan. Kunjungan, Bu. Sampai dibilangnya, kalau umur aku tidak panjang, maafkan kesalahan aku. Pokoknya betul-betul satu-satu dalam dua hari itu, itulah kerja dia, Pak. Silaturahmi. Barulah dia pergi ke bandara. Di bandara, nampak dia ibu-ibu serancongan-congkel tempat sampah. Mengumpulkan makanan. Disuruhnya sopirnya. Berhenti dulu. Ditanyanya, Bu. Ini makanan ini untuk apa? Untuk dimakan, Pak. Ini kan sudah kotor. Ikut saya. Dibawanya ke sualayan lekat bandara itu. Ditanyanya, pokoknya, asal dia ngambil apa saja, nanti saya yang bayar. Jadi, tinggalkannya duit, Pak. Pokoknya, ukurannya satu kilo daging berapa harganya. Kan tidak tiap hari orang miskin dimakan daging. penting dikasihnya uang satu kilo daging setiap hari. Ditransfernya selama satu tahun. Dia sampai ke negeri Cina, dokter itu lah yang heran, Pak. Kok bisa sembuh penyakitnya? Sembuh total, Pak. Karena dia menggabungkan dua amalan, Bu. Selaturahmi dan bersedekah. Itu yang membuat orang itu sehat-sehat, Bu. Tengoklah Raja Salman itu berapa umurnya itu, Pak. Tapi masih kuat. Suara masih bagus. Itulah amalan mereka itu. Orang-orang di Arab Saudi itu kan tidak suka, Bu. Cerita orang. Sakit hati orang. Maka orang sering di Palestina, mereka diam saja. Orang itu tidak tipenya seperti itu, Pak. Mereka tipenya tidak mau memaki. Kalau orang Indonesia ini kan netizennya nomor satu ditakuti di dunia, Pak. Mulutnya yang tajam, Pak. Kalau didengarkan netizen Indonesia ini, Bu, tidak mau makan, kita dibuatnya. Orang itu memang, lihatlah, Pak, mau dimaki dunia pun diam. Dia tidak tipenya orang yang menolong, membuka-buka, gitu, Pak. Dibaki orang mereka itu tidak respon, gitu. Kita diserang orang terus, Arab Saudi negara, banyak orang Islam. Tapi diam saja semuanya. Menurut kita, mereka dengan cara berbeda, Bu. Kunut, tidak berhenti-berhenti. Dari subuh sampai isa, itu kunut mendoakan. Orang itu pilih jalurnya seperti itu, Bu. Cuma kadang kita langsung saja, seharusnya ada aksi, ada apa, ada asring seperti itu, Pak. Mereka bukan tipe itu. Makanya mereka itu sehat-sehat badannya. Kita itu kenapa penuh rumah sakit, Bu. Dia bukan baru ini penuh, Pak. Banyak orang pendendam, Pak. Dari situ kita tahu, Bu. Waduh, ini pasti sudah banyak orang pendendam. Tidak mau lagi untuk meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika sedang duduk bersama sahabat, diperhatikan oleh sahabat, Rasulullah tersenyum, Pak. Sedang serius, tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kau tersenyum, Rasulullah? Diperlihatkan Allah kepadaku, salah satu kejadian di hari kiamat. Ada dua orang yang sedang tertunduk di hadapan Allah. Tidak berani mendongakkan kepala. Apa mau kau? Kata Allah kepada yang pertama. Aku ingin, orang yang di sebelah aku ini, yang sering menzolimi aku di dunia ini, supaya semua pahalanya diberikan kepadaku. Karena aku sering dizoliminya. Yang membuat Rasulullah tersenyum itu, apa perkataan Allah? Tidak ada kebaikannya, apa yang mau dikirim ke kau? Rupa memang jahat yang satu ini, Pak. Tidak ada kebaikannya. Apa yang mau dia kirim ke kau? Tiba-tiba kata para sahabat, mulai berkaca-kaca mata Rasulullah menceritakannya. Berkaca-kaca itu karena apa, Bu? Disuruh Allah lah, dongakkan kepalamu kepada orang yang menuntut ini. Pas dia mendongakkan kepala, nampak dia istana yang sangat indah. Dia bertanya kepada Allah, Istana untuk Nabi seperti apa ini, Ya Allah? Istana untuk orang yang beribadah seperti apa ini, Ya Allah? Untuk orang yang berkata benar seperti apa ini, Ya Allah? Istana ini kuperuntukkan untuk orang yang mampu membayarnya. Siapa orang mampu membayar istana ini, Ya Allah? Kau pun mampu membayarnya. Caranya bagaimana, Ya Allah? Maafkan kesalahan orang yang menzolim, Ya Allah. Nah, itu, Bu, akan mendapatkan istana yang indah itu, yang membuat Rasulullah berkaca-kaca matanya. Rupanya dahsyat betul orang-orang pemaaf ini, Pak. Besar dikasih Allah pahalanya itu, Bu. Karena, Pak, ini berat, Pak. Bukan mudah, Pak. Itu yang saya sebutkan, Bu. Kalau sholat kita mungkin sudah bisa kita ngamalkannya, tidak berhenti-berhenti. Sedekah kita sepelit-pelitnya masih mau sedekah. Walaupun dua ribu, Bu. Doa tanggunglah panjang, ya. Biarlah. Penting mau sedekah dua ribu, Pak. Cuma, Bu, kalau dua ribu itu doa-doa yang sakit-sakit flu itu bisa, ya, Bu, ya. Bersin-bersin hitung selemo itu bisa sembuh, Pak. Tapi kalau diabetes tidak bisa, Bu. Kecil betul dua ribu itu dua juta, dua puluh juta itu baru bisa sembuh, Pak. Diabetes itu buat. Tolong-tolong juga imbang, Bu. Jadi kalau kita sakit itu makin parah, makin besar kita sedekah, Pak. Sedekah tidak usah jauh-jauh. Janganlah, Ibu, nyombang ke pesantren jauh-jauh. Yang dekat kita ini saja, Pak. Masjid, wah, kita bagus, kan. Tempat wuduk, kah, apa, kah. Bantu orang-orang miskin, kah. Kadang kita ini aneh. Tiba orang luar minta sumbangan ke masjid. Sapa hari dia, Pak. Sudah itu di program kami, Bapak, Ibu, begini-begini membangun. Bukan main penyumbangnya semua, Pak. Sementara di dekat masjidnya sendiri, banyak yang harus dibantu lagi. Jadi, tidak usah jauh-jauh pergi itu, Pak. Kita untuk melunakkan hati kita, menyembuhkan, menyakit, selain kita selaturahmi kunjungan-kunjungan, ini juga akan membuat hidup kita itu lebih bersemangat. Kalau soal pemarah itu, sahabat pun pernah pemarah, Pak. Abu Bakar Siddiq itu sempat ngamuk dulu, Pak. Waktu Umul Mu'minin Aisyah difitnah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'atol. Jadi, keluarga Rasulullah sendiri pernah kena isu itu, Pak. Yang menyampaikan isu itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Bapak, Ibu, dia benci betul sama Rasulullah, Pak. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah, gagal dia jadi raja di Madinah. Maka dia sakit hati sama Rasulullah. Tapi dia tetap Islam, Pak. Solat berjamaah, perang ikut, tapi dia benci sama Rasulullah, Pak. Sering ngadu-ngadu domba orang, Pak. Orang Mu'atol ini adalah numpang di Madinah. Ini banyaklah ceritanya. Berkuasa lah. Itu kelakuan dia, Pak. Sampai mau-mauk berkelahi, orang dibuatnya. Dia inilah menyebarkan isu, Bu. Umul Munin Aisyah selingkuh dengan Safwan. Hebat dia mengarang cerita itu, Pak. Sehingga orang yakin. Terus apa, Bu? Rasulullah datang menemui Aisyah. Aisyah, kalau memang kau melakukan perbuatan keji itu, minta ampunlah kau kepada Allah. Ngamu Umul Munin Aisyah. Aku tidak akan pernah meminta ampun untuk dosa yang tidak aku buat, Ya Rasulullah. Dari cara kau bicara, kau sudah menuduh aku. Dari sini kita tahu, Bu. Kalau Ibu benar, bantah, Bapak, Bu. Jangan Ibu tahan-tahan juga. Nanti Ibu dosa kalau melawan suami. Ini Umul Munin Aisyah, Pak. Kemana juga duit perginya lagi. Udah Bapak kasih sekian. Duduk, Bapak, sini. Biar aku jelaskan. Ah, lawan, Bu. Kadang mengkek-mengkek, Pak, Bapak. Ini, Bu. Kalau diam-diamkan dia. Ibu lawan saja. Saya maka istri saya sering ikut, Pak. Kalau saya salah, lawan saja. Istri saya, kalau betul, dia lawannya saya, Pak. Jangan didiam-diamkan, mentang-mentang Ustaz, kata Ibu, bersih dari dosa kami ini. Tidak, Pak. Kadang ada juga nyesal saya, ngapalah saya bawa istri saya ceramah. Akhirnya dapat dia semua ilmu itu, Pak. Bapak bilang kan, boleh melawannya. Ya juga, betul, boleh, Bu. Kalau tidak itu mengkek, kita, Pak, kalau tidak dilawannya. Kemudian, Bu, setelah itu menggigil tubuh Rasulullah, turunlah surat An-Nurayat 11. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini, Muhammad, adalah dari kalangan kamu juga. Ah, ketahuan orangnya jadi ya, Pak. Dengan Al-Quran menyampaikan itu. Ini berita bohong, yang menyampaikan dari kalangan kamu juga. Itulah tersangkanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibu tahu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, justru yang menjenguknya adalah Rasulullah. Ah, itulah lapangnya di Rasulullah. Umar bin Khattab sampai menarik jubah Rasul. Jangan jenguk dia Rasulullah. Ini orang jahat. Kau doakan betul dia, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kau baca tidak dalam surat Tawbah 80. Istagfirullahum Allah, Tastagfirullahum. Kau mohonkan ampun untuk mereka, Muhammad, atau kau tidak mohonkan ampun untuk mereka, Allah tidak akan mengumpuni mereka, walaupun aku 70 kali minta ampun. Kata Rasulullah dalam ayat itu, kan Allah membatasi 70 kali Umar. Biarlah aku doakan 71 kali. Itulah pemaafnya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq meradang dia. Demi Allah, siapapun yang ikut menjelek-jelekkan anak aku, mau familiyaku, mau orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhijrah, tidak akan aku bantu lagi. Kalian buruk-burukkan anak aku kemana-mana. Turun surat An-Nurayat 22 kepada Rasulullah. Wa la yak tali udlu fadli minkum, wa sa'ati ayu'tu lil kurba wal masakin wal muhajirin fisa bilillah, wal ya'fu wal yasfahu. Tidak boleh orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah, bahwa dia tidak mau menolong kerabatnya. Orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah. Itulah Islam itu, Udah diburuk-burukkan orang, Bapak Ibu, udah disakitinya, tapi dia susah harus kita bantu, Jadi jangan dikira ringan, Islam ini bukan sholat ngaji saja. Buahnya itu, Orang udah nyakiti kita, tapi dia susah harus kita bantu. Itu yang paling berat. Nah itulah rahasia para sahabat Rasulullah itu, tetap sehat sampai tua itu, Mereka tidak ada masalah. Harga diri ini kecil bagi mereka, kalau selama harga diri mereka yang dihina-hina orang, dia tidak akan masuk hati, Terserah lah, mau dimaki orang, mau dihina orang, asal jangan kehormatan agama, itu bedanya, kalau kita kan, harga diri kita yang tinggi, kalau agama dihina orang, tidak biasalah sama kita, tapi kalau harga diri kita, anak kita nonton TV di rumah orang, dibelak-lalakkan orang, matanya itu ribut kita. Sebetulnya biasa saja, misalnya diusir orang cucu ibu, oh diusirnya, ya wajarlah kau busuk, belum mandi, masuk rumah orang, cucu kita kita salahkan, jangan membelah-belah saja bu, sampai takut sekarang ustaz marah-marahkan anak-anak, di masjid jadinya pak, ngadu dia ke mamaknya, nanti ribut dia serangnya, lah ustaz itu mengegege, lah ustaz itu bu kan, udahlah gajinya, sudah dua bulan tidak bayar pak, makanya dia payah, kena marah lagi sama jamaah pak, makanya ustaz itu sakitan dia di masjid itu bu, mau marah sama anak, kena amuk sama bapaknya pak, datang bapak ke masjid, jadi inilah bu yang cahaya keislaman kita, untuk yang ketiga kalinya, jadi orang takwa itu tuh lah bu, pemaaf, tidak pendendam, tidak ada perselisihan, insya Allah pak, mulai kesehatan kita akan semakin membaik, subhanakallahumma bihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.